Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Assolatu wassalamu ala muhammadin. Wa ala alihi wa ashhabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan vaksin Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan hidup kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik kitalah awali taksin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikulillahirrahim. Malikulillahirrahim. Iyakana'udhu wa iyakana'ah. Alhamdulillahirrahim. Iyakana'ah. Alhamdulillahirrahim. 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 Nisaikum waroba ibuku mulati Fi hujurikum min nisaikum mulati Dakholtum bihin Fa'illam takunu Dakholtum bihinna Falajunaha alaikum Wa halam ilu abna ikumul ladhinah min aslabikum Wa antaj ma'ubainal uhtaini illama qod salaf Innaulloha kana rafurorohimah Panjang sekali ya Tengah halaman Baik kita baca bersama Kurhimat alaikum Wa halaman Wa halaman Wa halaman Wa halaman Wa halaman Duh Tengah Wa halaman Duh Ufati 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 Ardu'ahum Ba'ahokbaktuk Ardu'ahum Ba'ahum 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 u-dkhoq kuklu jin kakak kuklu kakak 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 nabuk nabuk lupa kuklu lupa min as lupa kakak anda Sampai jumpa Kita lihat Tajwitnya Khurrimat, rohnya dibaca Dobel, ada tasdidnya Alaikum Mim Sukun Bertemu dengan huruf alif, bacaan Idhar Safawi Dibaca jelas Kemudian Umm Maha Tukum Mimnya dibaca guna Atau mendengung Tahan dua harokat Kemudian Hak Fathah Berdiri Mat Tobi Panjang dua harokat Mim Sukun Bertemu dengan huruf wawu Bacaan Idhar Safawi Dibaca jelas Dua Banatukum Nun Fathah Berdiri Mat Tobi Panjang dua harokat Mim Sukun Bertemu dengan huruf wawu Bacaan Idhar Safawi Dibaca jelas Wa'ahho wa Tukum Wawu Fathah Berdiri Mat Tobi'i Panjang dua harokat Mim Sukun Bertemu dengan huruf wawu Idhar Safawi Dibaca jelas Wa'amma Tukum Mimnya Ada tasdidnya Mim Tasdid Dibaca guna Atau medenggung Ditahan dua harokat Amma Tukum Mim Fathah Berdiri Mat Tobi'i Dua harokat Mim Sukun Bertemu dengan huruf wawu Idhar Safawi Dibaca jelas Wa'ahho Latukum Kho Fathah Berdiri Mat Tobi'i Lam Fathah Berdiri Mat Tobi'i Panjang dua harokat Mim Sukun Bertemu dengan huruf wawu Idhar Safawi Dibaca jelas Wa'banatul Akhi Nun Fathah Berdiri Mat Tobi'i Al-Akhi Al-Iplam Komari'ah Ditandai lamnya Dibaca sukun Wa'banatul Uhti Nun Fathah Berdiri Mat Tobi'i Dua harokat Al-Uhti Al-Iplam Komari'ah Ditandai dengan lamnya Dibaca sukun Wa'um Mahatukumul Latih Mim Tasdid Dibaca mendengung Atau gunah Ditahan dua harokat Hak Fathah Berdiri Mat Tobi'i Dua harokat Al-Lati Lamnya dibaca double Ada Tasdidnya Lam Fathah Berdiri Mat Tobi'i Panjang dua harokat Takkasroh Yak Sukun Mat Tobi'i Tetapi karena bertemu Dengan huruf Alif Di kata yang berbeda Maka menjadi Mat Ja'is Mun Fasil Dibaca panjang Boleh lima Boleh dua harokat Ar-Duh'na Mim Sukun Bertemu dengan huruf Waw Bacaan Idhar Saufawi Dibaca jelas Wa'akhoa Wa'akhoa Tukum Wa'u Fathah Berdiri Mat Tobi'i Panjang dua harokat Mim Sukun Bertemu dengan huruf Mim Idrum Mimi Atau Idrum Mutama Silain Idrum Itu masuk Di huruf yang sama Mutama Silain Mim Sukun Bertemu dengan huruf Mim Langsung masuk ke huruf Mim yang kedua Ditandai Mimnya ada Tasdidnya Mim Tasdid Dibaca Runah Atau Mendengung Ditahan Dua harokat Minar Rodho Ati Alif Lam Samsiyah Karena tidak dibaca Langsung masuk ke huruf berikutnya Yaitu Rok Ditandai Roknya Ada Tasdidnya Rok Tasdid Roknya dibaca Double Kemudian Rok Fatka Alif Mat Tabi'i Panjang Dua harokat Wa Umm Mahatu Mimnya Mim Tasdid Dibaca Runah Atau Mendengung Ditahan Dua harokat Wa Umm Mahatu Hak Fatka Berdiri Mat Tabi'i Nisa Ikum Sin Fatka Alif Mat Tabi'i Tetapi Karena Bertemu Dengan Huruf Hamzah Di Dalam Satu Kata Maka Menjadi Mat Wajib Mut Tasil Harus Dibaca Panjang Lima Harokat Alatih Lampas 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 Berdiri Mat Tabi'i Jindumah Jindumah Wawu Sukun Juga Mat Tabi'i Masing-masing Dibaca Panjang Dua Harokat Mim Sukun Bertemu Dengan Huruf Mim Idrum Mimi Atau Idrum Mutama Silen Dibaca Mendengung Mimnya Mim Tasdid Ditandai Dengan Ada Mimnya Ada Tasdidnya Dibaca Runah Atau Mendengung Dua Harokat Min Nisa Ikum Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf Nun Bacaan Idrum Bi Runah Masuk Dengan Mendengung Yaitu Mendengung Nun Ditandai Nunnya Ada Tasdidnya Min Nisa Ikum Mul Lati Min Fatka Alif Mat Tobi Tetapi Karena Bertemu Dengan Huruf Hamzah Dalam Satu Kata Maka Menjadi Mat Wajib Mut Tasil Dibaca Panjang Harus Lima Harokat Alati Lamnya Dibaca Double Ada Tasdidnya Lampadkah Berdiri Mat Tobi Tak Kasroh Yak Sukun Juga Mat Tobi Panjang Dua Harokat Dakhul Tum Bi In Mim Sukun Bertemu Dengan Hurubat Bacaan Ikhva Safawi Ini Satu-satunya Bacaan Hukum Mim Sukun Ikhva Safawi Dibaca Samar-samar Dahal Tum Bi In Nah Ini Ada Nun Tasdid Kemudian Karena Wakof Maka Ini Berarti Nunnya Nun Sukunnya Double Oleh Karena Itu Maka Dibacanya Ditahan Bi In Jangan Dibaca Bi In Nah Salah Harus Ditahan Karena Nunnya Double Bi In Ini Sotlam Tanda Wakof Boleh Berhenti Tetapi Terus Lebih Baik Karena Sudah Panjang Lebih Baik Berhenti Fa'il Lam Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf Lam Masuk Dengan Tidak Mendengung Lam Dan Rok Itu Ya Bacaan Hukum Tanwin Dan Nun Sukun Yang Masuk Dengan Tidak Mendengung Fa'il Lam Lam Dibaca Dibaca Dobel Ada Tasdid Mimsukun Bertemu Dengan Huruf Tak Bacaan Idhar Safawi Dibaca Jelas Taku Nu Kapdomah Wawusukun Mat Tobi Nundomah Wawusukun Juga Mat Tobi Dibaca Panjang Dua Harokat Dahol Tum Bi Hina Mimsukun Bertemu Dengan Huroba Dibaca Samar Samar Nun Tasdid Dibaca Runah Atau Mendengung Ditahan Dua Harokat Bi Hina Fala Junaha Lam Fatka Alib Mat Tobi Nun Fatka Alib Juga Mat Tobi Panjang Dua Harokat Alaikum Sotlam Ini tanda Wakof Boleh Berhenti Tetapi Terus Lebih Baik Alaikum Kalau Dibaca Wakof Dibaca Pendek Tidak Ada Tanda Panjang Nya Tetapi Karena Bertemu Dengan Huruf Hamzah Dalam Satu Kata Maka Menjadi Mat Wajib Mut Tasil Dibaca Panjang Lima Harokat Ab Na Ikum Mullah Dina Bak Sukun Bacaan Kol Kolah Atau Memantul Dibaca Memantul Ditampakkan Pantulannya Ab Na Nun Fatka Alib Mat Tobi Tetapi Karena Bertemu Dengan Huruf Hamzah Dalam Satu Kata Maka Menjadi Mat Wajib Mut Tasil Dibaca Panjang Harus Lima Harokat Alladzina Lam Nya Dibaca Double Ada Tasdid Dalkasroh Yak Sukun Mat Tobii Panjang Dua Harokat Min Ash Labikum Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf Alif Idhar Bacaan Idhar Dibaca Jelas Lam Fatka Alif Mat Tobii Panjang Dua Harokat Tanda Lam Alif Tanda Tidak Boleh Berhenti Kalau Berhenti Diulang Dari Depan Satu Dua Beberapa Kata Dari Depan Wa An Taj Ma Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf Tak Bacaan Eva Dibaca Samar Samar Jim Sukun Bacaan Kol Kolah Dibaca Memantul Ditampakkan Pantulannya Taj Ma'u Aindumah Wawusukun Mat Tobii Panjang Dua Harokat Bayinal Uhtayni Alif Lam Komariyah Ditandai Lamnya Dibaca Sukun Illa Lamnya Dibaca Dobel Ada Tasdidnya Lam Fatka Alif Mat Tobii Ma Kode Salaf Mim Fatka Alif Juga Mat Tobii Panjang Dua Harokat Dalsukun Bacaan Kol Kolah Dibaca Memantul Salaf Wakof Ini ada Tanda Wakof Dibaca Pendek Wakofnya Karena Tidak Ada Tanda Panjang Tanda Wakof Boleh Terus Tetapi Berhenti Lebih Baik Inna Wallaha Nun Tasdid Dibaca Luna Atau Mendengung Ditahan Dua Harokat Allah Dibaca Tebal Karena Harokat Didepannya Fathah Lam Fathah Berdiri Mat Tobii Kan Fathah Alif Mat Tobii Rufurur Faktumah Wawusukun Juga Mat Tobii Masing-masing Dibaca Panjang Dua Harokat Fathah Tangwin Bertemu Dengan Huruf Rok Masuk Dengan Tidak 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 Mendengung Masuk Ke Huruf Rok Yang Kedua Ditandai Roknya Ada Tasdid Roknya Dibaca Double Rofur Rokhima Kha'kasroh Ya'sukun Mat Tobii Panjang Dua Harokat Fathah Tanwin Alif Karena Wakob Dibaca Fathah Dan Panjang Bacaan Mat Iwat Rohiman Dibaca Rohima Mat Iwat Ini ada tulisan Al-Jus Ini akhir dari Jus Jus 4 Ini surat Anissa Oh iya Ustaz Jus 4 Jus 5 Baik Kita Lihat Arti Dari Surat Al-Anissa Ayat 23 Khurrimat Diharamkan Ala Atas Kum Kalian Ummahatu Ibu-ibu Atau Menikahi Ibu-ibu Atau Termasuk Nenek-nenek Apa ada ya Nenek-nenek Ada Anen-nenek Tapi masih Cantik Masih Banyak ya Kum Kalian Wadan Banatu Anak-anak Atau Perempuan Banat itu Anak-perempuan Kum Kalian Wadan Akhowatu Saudara-saudara Perempuan Kum Kalian Wadan Ammatu Ammatu Saudara Saudara-saudara Perempuan Bapak Kalian Ammatu Saudara-saudara Perempuan Bapak Saudara-saudara Perempuan Bapak Kum Kalian Wadan Kholatu Saudara-saudara Perempuan Ibu Kum Kalian Wadan Banatu Anak-anak Perempuan Al-Akhid Saudara Laki-laki Wabanatu Dan Anak-anak Wadan Banatu Anak-anak Perempuan Al-Ukhti Saudara Perempuan Wadan Ummahatu Ibu-ibu Kum Kalian Al-Lati Yang Ar-Dhu'na Menyusui Mereka Menyusui Kum Kalian Wadan Akhowatu Saudara-saudara Perempuan Kalian Kum Kalian Min Dari Ar-Rado'ati Sesusuan Wadan Ummahatu Ibu-ibu Nisai Dari Istri-istri Dari Wanita-wanita Maksudnya Istri-istri Kum Kalian Wadan Roba Ibu Anak-anak Istri Kum Kalian Maksudnya Anak-anak Tiri Al-Lati Yang Fi Dalam Kujuri Pemeliharaan Kum Kalian Min Dari Nisai Istri-istri Kum Kalian Al-Lati Yang Dahola Duhul Ini Maksudnya Bersetubuh Tum Kalian Dahol Tum Kalian Telah Bersetubuh Dahola Ini Arti Apa Arti Aslinya Masuk Bi Dengan Hina Mereka Famaka Injika Lam Belum Takunu Kalian Ada Dahola Bersetubuh Tum Kalian Bi Dengan Hina Mereka Famaka La Tidak Junaha Dusa Ala Atas Kum Kalian Wada Ala Ilu Istri-istri Ab Na'i Anak-anak Kum Kalian Ala Dina Yang Min Dari Aslabi Tulang Tulang Rusuk Kum Kalian Maksudnya Anak Gandung Wadan An Bahwa Tajuk Mau Kalian Mengumpulkan Dalam Pernikahan Baina Antara Al-Ukhtaini Dua Perempuan Bersaudara Illa Kecuali Ma Apa Kode Sungguh Salaf Telah Lalu Telah Berlalu Sebelum Ada Pengharaman Inna Sesungguhnya Allah Allah Kana Ada Dia Ada Wafuran Maha Pengampun Roh Himan Maha Pengayang Baik Saya baca Ayat 23 Artinya Diharamkan Atas Kamu Menikai Ibu Ibumu Anak Anakmu Yang Perempuan Saudara Saudaramu Yang Perempuan Saudara Saudara Ayahmu Yang Perempuan Saudara Saudara Ibumu Yang Perempuan Anak Anak Perempuan Dari Saudara Saudaramu Yang Laki Laki Anak Anak Perempuan Dari Saudara Saudaramu Yang Perempuan Ibu Ibumu Yang Menyusui Kamu Saudara Saudara Perempuan Sesusuan Ibu 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 Istrimu Atau Mertua Anak Anak Perempuan Dari Istrimu Atau Anak Tiri Yang Dalam Pemeliharaan Mu Dan Istri Yang Telah Kamu Dari Istri Yang Telah Kamu Campuri Tetapi Jika Kamu Belum Campur Dengan Istrimu Itu Dan Sudah Kamu Ceraikan Maka Tidak Berdosa Kamu Menikainya Dan Diharamkan Bagimu Istri Istri Anak Kandungmu Atau Menantu Dan Diharamkan Mengumpulkan Dalam Pernikahan Dua Perempuan Yang Bersaudara Kecuali Yang Telah Terjadi Pada Masa Lampau Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Ini Ada Catatan Tentang Anak-anak Perempuan Dari Istrimu Dari Atau Anak Tiri Yang Dalam Pemeliharaan Mu Maksud Ibu Di awal Ayat Ini Adalah Ini Penjelasan Secara Keseluruhan Di atas Tadi Maksud Ibu Di awal Ayat Ini Adalah Ibu Nenek Dan Seterusnya Ke atas Dan Yang dimaksud Dengan Anak-anak Perempuan Ialah Anak Perempuan Cucu Perempuan Dan Seterusnya Ke bawah Demikian Juga Yang lain-lainnya Sedang Yang dimaksud Dengan Anak-anak Istrimu Yang dalam Pemeliharaan Menurut Sebagian Besar Ulama Termasuk Juga Anak Tiri Yang Tidak Dalam Pemeliharaannya Maksudnya Ustaz Gimana Bu Kalau Tidak Dalam Pemeliharaannya Berarti Boleh Ustaz Ini Keterangannya Termasuk Juga Yang Tidak Dalam Pemeliharaannya Juga Termasuk Ya Tidak Boleh Ya Termasuk Tidak Boleh Jadi Anak Tiri Yang Itu Kalau Apa Kalau Belum Berhubungan Dengan Ibunya Yang Dinikahi Itu Tapi Karena Mungkin Tidak Cocok Dan Sebagainya Atau Mungkin Karena Kodarullah Meninggal Belum Berhubungan Maka Anak Dirinya Itu Boleh Dinikah Tapi Kalau Sudah Berhubungan Maka Tidak Boleh Dinikahi Baik Yang Dalam Pemeliharaan Maupun Yang Tidak Dalam Pemeliharaan Sepul 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 Berarti Boleh Menikah Sepul 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 Itu Berarti Anak Ya Anak Sepul Anaknya Kakak Adik Terus Punya Anak Anak Itu Nanti Boleh Menikahkan Ustadz Kalau Disini Tidak Boleh Tidak Boleh Ini tadi Anak Anak Dari Saudara Laki-laki Dari Saudara Perempuan Itu Tidak Boleh Saya Punya Kakak Ustadz Misalnya Saya Semuanya Kakak Anaknya Laki-laki Anak Saya Perempuan Masuk Sepul Sepul Itu Tidak Boleh Menikah Ustadz Ini Kalau Di ayat Ini Yang Tidak Boleh Menikah Ayahnya Kalau Sepul Boleh Ustadz Ini Kalau Sepul Itu Berarti Senasab Ya Nah Senasab Kalau Satu Nasab Itu Tidak Boleh Satu Garis Keturunan Satu Nasab Itu Tidak Boleh Misalnya Anak Saya Menikah Dengan Anaknya Adik Saya Atau Anaknya Kakak Saya Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Tidak Boleh Jadi Satu Nasab Itu Berarti Yang Neneknya Sama Gimana Neneknya Sama Nenek Kakeknya Sama Iya Kakek Neneknya Sama Jadi Saudara Anak Jadi Saudara Itu Tidak Boleh Karena Satu Nasab Satu Garis Keturunan Sepupu Iya Iya Banyak 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 Ya Ada Ada Ustadz Yang Sepupu Karena Sekarang Saya baca Sepupu Itu Kalau Nganuk Ketemuan Harus Pake Jilbab Yang Putri Anaknya Ustadz Laki Laki Ketemu Sama Anak Perempuan Adiknya Ustadz Harus Pake Jilbab Katanya Ustadz Karena Kalau Menikah Gak Boleh Jadi Satu Nasab Itu Tidak Boleh Tapi Kalau Ada Yang Turun Tiga Itu Gimana Ustadz Yang Turun Tiga Gimana Satu Mbak Buyut Satu Mbak Buyut Agak Jauh Gitu Itu Tentang Gak Boleh Ustadz Iya Gak Boleh Satu Keturunan Satu Nasab Itu Gak Boleh Oke Ini yang saya Pahami Begitu Coba Nanti Kita Lihat Lagi Bapak Ibu Nanti Tanya Pada Ustadz Yang Lain Juga Saya Menikah Dengan Saudara Sepupu Itu Tadi Pokoknya Prinsipnya Yang Satu Nasab Itu Tidak Boleh Saling Menikah Masanya Definisi Nasab Itu Gimana Kenapa Definisi Satu Nasab Itu Yang Gimana Definisi Satu Nasab Itu Satu Garis Keturunan Misalnya Saya Dengan Misalnya Saya Saya Misalnya Ini Orang tua Saya Namanya Pak Ahmad Ahmad Tayubi Dengan Bu Aminah Nah Anak-anak Dari Pak Tayubi Dan Bu Aminah Kebawah Itu Satu Nasab Oh Berarti Tidak Boleh Cucu Ya Ustaz Antara Cucu Cucu Buyur Cicit Tidak Boleh Wah Bahaya Itu Pak Ustaz Di kampung Kampung Banyak Pak Ustaz Iya Ustaz Saya Belum Menemui Di kampung Saya Yang Menikah Antara Saudara Lo Dikelapkan Kalau Diurut Bisa Satu Buit Itu Kalau Jangan Kelain Itu Ada Kok Ustaz Harus Disosialisasi Pak Ustaz Tapi Orang S-S-S-S-S-A-T Itu Yang Menikah Gitu Iya Nah Ini Yang Perlu Diluruskan Ibu Yang Diramati Allah S-S-S-A-T Jadi Ini Harus Di Karena Kalau Dilakukan Ini berarti Nanti Bisa Zahaya Biasanya Turunannya Itu Turunannya Biasanya Cacat 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 Gimana Bu Turunannya Ada yang Cacat Banyak Yang Cacat Ada Kebutuhan Khusus Ya Betul Gennya Sama Bu Gennya Itu Sama Jadi Membawa Gen Orang Tuanya Sama Baik Ini Nanti Coba Di Apa Ya Khususkan Lagi Dengan Ustaz Yang Lain Dengan Apa Atau Membaca Baca Yang Lain Ya Ini Tadi Sekali Lagi Yang Saya Fahami Itu Yang Satu Nasab Itu Tidak Tidak Berkenal Baik Saya kira Ini Dulu Satu Ayat Tanggung Ini Nanti Talu Tambah Satu Ayat Lagi Panjang Bisa Lama Baik Terima kasih Bapak Ibu Yang Diramati Allah Kita Tutup Soda Allah Baik Kita Akhiri Taksin Kita Pagi Hari Ini Dengan Bersama Sama Membaca Hamdalah Dan Doa Kafaratul Majlis Alhamdulillah Saya Buka Google Memang Gak Boleh Hukumnya Haram Oh Cukup dulu Saya Saya Tidak 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 Tidak